Intro Hai Mitra Kampus, apa kabar nih? Senang sekali saya Gali bisa menemani kamu lagi dalam program acara Berita Kampus. Dan acara ini merupakan hasil kerjasama antara TV Borobudur dengan jurusan Ilmu Komunikasi Visi Pudib. Selama 30 menit ke depan, saya akan mengajak Mitra Kampus melihat limputan-limputan menarik, informatif, gaul, dan santun seputar dunia kampus di Semarang dan sekitarnya. Langsung saja kita simak Berita Kampus lengkapnya. Mitra Kampus untuk menghasilkan sesuatu yang indah memang dibutuhkan sebuah kreativitas. Salah satu cara untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki, kita dapat mengikuti perlombaan seperti lomba kaligrafi yang diadakan oleh teman-teman kita dari Unisbang, Semarang. Untuk menciptakan sebuah seni kaligrafi yang indah memang dibutuhkan kreativitas dalam proses pembuatannya. Seperti dalam perlombaan kaligrafi yang terangkum dalam festival pelajar soleh yang diadakan setiap tahun sekali oleh Universitas Tikubang, Semarang. Tujuan diadakannya lomba ini agar para siswa mampu menuangkan jiwa seni islami mereka lewat sebuah tulisan atau kaligrafi. Jumlah peserta yang mengikuti lomba kaligrafi ini berjumlah 14 orang yang berasal dari 14 sekolah yang mewakili Jawa Tengah dan D.I.E. Dalam lomba ini, peserta dibebaskan membuat kaligrafi yang sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sebelum perlombaan dimulai, panitia membacakan tata tertib perlombaan kaligrafi. Dan saat proses perlombaan berlangsung, para peserta langsung menuangkan ide-ide kreatif yang ada di pikiran masing-masing. Dengan waktu yang telah ditentukan panitia, menuntut para peserta lomba untuk harus lebih bisa menyelesaikan dan berkreasi semaksimal mungkin hingga menciptakan hasil yang maksimal. Setelah melalui beberapa proses yang panjang, hasil jadi kaligrafi para peserta dinilai. Pemenang lomba kaligrafi ini diraih oleh Madrasa Alia Wali Songo Jepara. Pemenang kedua, SMK 1 Semarang. Dan pemenang ketiga diraih oleh SMK 4 Semarang. Dengan adanya festival pelajar soleh ini, diharapkan kedepannya dapat diselenggarakan secara kontinu. Novita Tri Rusadi, Tim Liputan, Berita Kampus Sebagai wujud hasil mengenyam ilmu di bangku kuliah teman-teman kita dari program Seni Drama, Tari Musik, Fakultas Bahasa, dan Seni, Universitas Negeri Semarang mengadakan Pak Galeran Musik 2011. Seperti apa pak galerannya? Berikut ini, Liput Tanya. Sebagai bentuk aktualisasi selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, mahasiswa Fakultas Seni, Drama, Tari, dan Musik Universitas Negeri Semarang menggelar sebuah event musik yang bertempat di gedung pertunjukan FBS UNES. Gelar musik adalah kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Seni Drama, Tari, dan Musik yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Contohnya saja, untuk tim produksi pergelaran ini dikelola oleh mahasiswa dari semester 4 di bidang manajemen produksi dan mahasiswa semester 6 dan 8 menjadi peserta dalam pergelaran ini. Untuk sistem penilaian, semuanya dilakukan oleh masing-masing dosen pembimbing dengan mengutamakan keaslian, konsep pertunjukan, kreativitas, dan proses penggarapan. Semua lagu dan aransemen musik yang mereka tampilkan merupakan hasil ciptaan mereka sendiri. Event penggaran musik ini berlangsung selama 5 hari dan diikuti oleh 17 kelompok setiap malamnya. Genre musik yang ditampilkan pun sangat beragam. Mulai dari pop, blues, jazz, hingga aliran underground semuanya ada di sini. Kalau kita tema, tidak menutupkan tema. Kalau kita setiap malam, kita ada genre yang berbeda-beda. Contohnya yang malam pertama, ini acarakan diselenggarakan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 24 sampai 5 hari. Jadi untuk malam pertama, itu ada yang campuran. Campuran ada dari pop sampai dengan orchestra. Kalau yang malam kedua, kita ada pop plus. Terus yang malam ketiga, kita ada kebanyakan pop juga. Terus yang malam keempat, kita ada akunan jurek. Terus yang malam kelima ini, yang malam terakhir, ada semacam motif. Motif, terus mental, sama roh kayak gitu. Nah, Mitra Kampus, untuk berkreativitas, jangan hanya terpaku kena nilai ya. Sulastri, Yeni Kusuma, Tim Liputan, Rita Kampus. Setelah komersial break satu ini, saya bakal kembali dengan liputan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Mitra Kampus, beberapa waktu yang lalu, kawan-kawan kita dari Unit Kegiatan Selam atau UKSA, UNIP, mengadakan pelatihan Water Rescue di Kabupaten Jepara. Dan ini dia liputannya. Halo Mitra Kampus, saat ini saya sudah berada di Teluk Awur, Kabupaten Jepara. Di sini kita akan melihat bagaimana teknik penyelamatan dalam air bersama dengan teman-teman UKSA UNIP dan juga Tim Satya Jateng. Di sini teman-teman Unit Kegiatan Selam atau UKSA 387 UNIP melakukan kegiatan latihan perairan terbuka dengan tema Safety Water Rescue and Water Navigation. Sebanyak 38 peserta ikut dalam pelatihan ini. Mereka berasal dari fakultas berbeda, mulai dari kelautan, ekonomi, dan teknik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Water Rescue merupakan salah satu teknik pertolongan dan penindahan korban di perairan Di sini, para peserta diajarkan bagaimana menjadi Rescuer yang baik Sebelum menyelamatkan korban, seorang Rescuer harus memastikan dirinya dalam posisi aman dan selamat Selain itu, seorang Rescuer juga harus menguasai beberapa teknik dasar Seperti waterproofing atau ketahanan diri mengapung di atas air Tenang cepat Tenang dengan satu tangan Sehingga mengemudikan peraubun Jadi intinya ada seorang penolong Harus mengadakan korban yang panik Menghadapi korban yang tidak bisa berenang Tidak panik karena sepertinya harus besar Ya, misalnya bagus Saat ini teman-teman dari usaha akan melakukan Kegiatan olah gerak perahu dan juga latihan mendayung Seperti yang kita lihat di belakang saya Jika tadi kita sudah melihat beberapa latihan dasar Kali ini seluruh peserta harus mempraktikan diri menjadi seorang Rescuer Peserta dibagi ke dalam empat kelompok Pertama, peserta diajarkan bagaimana membawa korban ke tempat aman Di sini, seorang Rescuer harus bisa memasangkan pelampung ke badan korban Kedua adalah latihan olah gerak perahu atau kliput Peserta harus bisa membolak-balik perahu sekaligus latihan naik ke atas perahu Kasus perahu terbalik seringkali terjadi dalam proses evakuasi korban Karena kondisi alam yang tidak diprediksi seperti ombak yang besar Ketiga adalah mengemudikan perahu mesin Dan terakhir adalah latihan dayung Bagi Kintandia, latihan di alam seperti ini sangat menyenangkan Meski awalnya merasa takut Semoga latihan ini bisa bermanfaat Dan nantinya teman-teman kita ini bisa menjadi seorang relawan yang tangga bencana Babilulah Singisari, Muhammad Akbar, tim Liputan Berita Kampus Mitra Kampus Kota Jepara yang terletak di kawasan pantai utara Jawa atau Pantura Memang memiliki daya tarik tersendiri di kawasan pantainya Dan kali ini, kru Berita Kampus akan mengajak kalian berjalan-jalan di kota kaping tersebut Seperti apa daya tarik pantainya? Berikut ini, Liputannya Welcome to my paradise Salah satu tujuan wisata di Kabupaten Jepara adalah Pantai Kartini Untuk menuju ke sana, dibutuhkan sekitar 2,5 jam perjalanan dari Semarang Sebelum masuk, kita harus membayar Rp3.500 per orang Pedagang yang ada di area wisata Pantai Kartini menjajakan aneka suvenir Seperti kaos dan beragam kerajinan yang terbuat dari kerang Antara lain, hiasan meja dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 Juga hiasan pintu dan tirai yang harganya mencapai Rp30.000 Selain jalan-jalan, mitra kampus juga dapat berkeliling dengan menyewa sepeda Seharga Rp3.000 saja Mendekati area pantai ada bangunan berbentuk kura-kura raksasa yang berfungsi sebagai akwarium Di dalamnya terdapat beragam jenis ikan laut Namun sayangnya kali ini tim liputan berita kampus tidak bisa masuk Dan buat mitra kampus yang ingin masuk, dikenakan tarif untuk orang dewasa Rp12.500 Dan anak-anak cukup membayar Rp7.500 saja Selain menikmati panorama Laut Jawa, beberapa orang menghabiskan waktu untuk memancing Dan jika letih, es kelapa muda seharga Rp8.000 bisa dinikmati sambil melihat hamparan laut luas Akbar Nugroho, Fibri Ula Sindisari, tim liputan berita kampus Taukah mitra kampus ada robot yang dapat memadamkan api? Jangan kemana-mana mitra kampus karena saya bakal kembali dengan liputannya setelah iklan yang satu ini Kreatif Trainer bukanlah slogan yang baru kita dengar Di era globalisasi, semua bidang bisa dijadikan peluang emas bagi para wira usahawan termasuk bidang robotik Bukan hanya mitra kampus dengan konsentrasi bidang bisnis saja yang bisa menjadi wira usaha Namun semua mahasiswa dengan berbagai disiplin ilmu juga bisa Uniknya, tim L4 Robotik yang merupakan wadah kursus robotik satu-satunya di Semarang Bisa mengembangkan ilmu yang mereka miliki menjadi sebuah kesempatan emas Dimulai dari keikutsertaan mereka dalam pekan kreatifitas mahasiswa Kini merisa bisa membentuk kursus peluang robotik Jadi awalnya itu kita melihat bahwa perkembangan robotik di Indonesia semua sudah terpisah Tetapi teman-teman dari Universitas di Kuala Baru ini masih terbentas dengan kursus elektrofilasi saja Karena itu karena ada wadah yang di program kreatifitas mahasiswa dari IT Kami merencanakan untuk mengajukan proposal Alhamdulillah disini kami diterima Dan disini kami sebagai L4 Robotik sendiri adalah sebuah lembaga Lembaga kursus robotik khusus untuk mahasiswa Universitas di Kuala Baru Tetapi tidak terbatas gunungan jurusan apapun Asalkan dari kreatifitas teknik seperti itu Melalui pembelajaran software robotik secara berjahat hingga mempraktikannya Diharapkan para peserta kursus mampu merakit robot sederhana Dengan begitu, para peserta dapat mengembangkan kemampuan dalam teknologi robot Dan dapat mengikuti kompetisi Robotics KRC Atau Kontes Robot Cerdas Maupun KRC-I Kontes Robot Cerdas Indonesia Selanjutnya, tim LK akan melebarkan sayapnya tidak hanya untuk mahasiswa fakultas teknik Usia Profitas Hari, Arifah Rahman, Tim Liputan, Cita Kampus Mitra Kampus Robot merupakan alat bantu manusia yang mulai dikembangkan saat ini Nah, 3 mahasiswa Politeknik Negeri Semarang baru saja berhasil menciptakan robot pemadam api Yang diberi nama Ganza Simak keliputan berikut ini Baru-baru ini, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang mengikuti Kontes Robot Indonesia Yang diadakan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2011 Mereka menciptakan robot pemadam api yang diberi nama Ganza Di tingkat regional, tim yang beranggotakan Ihwan Supriyono, Rido Faisal Supriyana, dan Wahyu Cahya Widodo ini Berhasil memenangkan juara 3 Robot Ganza itu merupakan robot Yang diberi nama robot yang diberi nama robot pemadam api yang diberi nama Ganza Indonesia Di visi petangi Yang tujuannya untuk pemadam api Cara kerja dari robot ini cukup rumit Terbukti dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 5 bulan Timka